Intro Leonel Messi sempat positif virus corona. Pemilik 7 Ballon d'Or itu kabarnya sudah negatif COVID-19 dan bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Messi dinyatakan positif virus corona pada Minggu 2 Januari 2022. PSG mengonfirmasi pemain Argentina itu positif COVID-19 bersama dengan John Bernard, Sergio Rico, dan Nathan Bitumazala. Empat pemain dites positif COVID-19 adalah Leo Messi, John Bernard, Sergio Rico, dan Nathan Bitumazala. Mereka sekarang sedang mengisolasi diri dan tunduk pada protokol kesehatan yang ada, tulis pernyataan PSG. Lionel Messi masih berada di Argentina saat dinyatakan positif, usai berlibur Natal dan Tahun Baru. Ia harus mengisolasi diri saat rekan-rekannya melawan Fanes di babak 32 besar Piala Perancis, Selasa 4 Januari 2022, diri hari waktu Indonesia Barat. Kini pada Rabu, 5 Januari 2022, ada laporan Messi sudah pulih. Media Argentina, Ole, menyebut Messi sudah resmi negatif dari COVID-19. Dikabarkan sudah pulih, Messi disebut bisa meninggalkan Argentina dan kembali ke Paris. Selanjutnya, eks pemain Barcelona itu tinggal menjalani beberapa tes medis sebagai bagian dari protokol kesehatan. Messi tertular virus corona tak lama setelah menghadiri sebuah pesta di Argentina. Hal itu terungkap dari foto seorang DJ yang diunggah ke media sosial. DJ itu yang bernama Fir Palacio kemudian dikecam karena dianggap menularkan virus corona ke Messi sampai mendapat ancaman pembunuhan. Sang DJ kemudian membantahnya dengan menegaskan sudah tes dan hasilnya negatif. Bagaimana menurut kalian tentang pulihnya Lionel Messi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!